Intro Asnawi Mangkualam tampil sebagai pemain pengganti saat Port FC bertandang ke markas Pracuap dalam lanjutan Liga Thailand Duel berakhir sama kuat 1-1 Pekan ke-18 Liga Thailand mempertemukan Pracuap versus Port FC Duel berlangsung di Semao Stadium Sabtu 17 Februari 2024 Pracuap merupakan tim yang saat ini diperkuat back Indonesia, Yanto Basna Namun Yanto tidak masuk daftar susunan pemain di laga ini Asnawi Mangkualam harus memulai pertandingan dari bangku cadangan Pracuap unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Jeongwo Ogeun Port FC menyamakan kedudukan di awal babak kedua tepatnya pada menit ke-57 Back Pracuap Ayrton Tirabasi mencetak gol bunuh diri yang membuat skor sama kuat 1-1 Asnawi dimasukkan di menit ke-62 Kapten timnas Indonesia itu menggantikan gelandang Port FC pakorn perempak Kehadiran Asnawi di lapangan belum cukup menambah gol buat Port FC Skor 1-1 bertahan hingga fluid panjang berbunyi Hasil imbang ini membawa Port FC berada di urutan 2 kelas men sementara Liga Thailand dengan 36 poin Pracuap masih mendekam di dasar kelas men dengan 13 poin Liga kontra Pracuap merupakan pertandingan kedua Asnawi Mangkualam bersama Port FC Dia debut pada 14 Februari dari bangku cadangan dan membawa timnya menang 4-3 atas Muangtong United Liga kontra Pracuap merupakan pertandingan kedua Asnawi Mangkualam bersama Port FC berada di urutan 2 kelas menang 4-3 atas Muangtong United